Hai guys, dengan saya Ade Jadi disini ada 2 buah smartphone ya Ada ROG Phone 6 dan juga Poco F5 Pro Nah disini Poco F5 Pro ini punya spesifikasi yang bisa dibilang menyaingi ROG Phone 6 ya Makanya kali ini kita mau coba speed test keduanya Untuk buktiin apakah Poco F5 Pro ini layak disebut flagship killer Nah untuk pertama disini kita bahas harganya dulu guys Jadi ASUS ROG Phone 6 Ini resmi ya, dia punya harga Rp 10.999.000 Buat varian RAM 8GB dan ROM 256GB Dan Rp 13.999.000 Buat RAM yang 12GB dan ROM 256GB Sedangkan untuk Poco F5 Pro ini versi global ya Saya beli di China Harganya Rp 6.699.000 Buat yang RAM 8GB dengan ROM 256GB Dan Rp 7.099.000 Buat RAM 12GB dan ROM 256GB Jadi untuk selisihnya lumayan jauh ya Tapi keduanya ini sama-sama menggunakan chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 Nah kalau untuk desain sendiri Poco F5 Pro ini keren guys Materialnya glass dengan ada strip di bagian sampingnya Menunjukin kalau HP ini tuh kenceng Tapi tetap belum bisa menyaingi kerennya desain ROG Phone Apalagi ada lampu RGB di bagian belakangnya Soal jelas ROG lebih berasa banget kesan gamingnya Nah kalau untuk displaynya serius ya Tampilan di Poco ini lebih enak dilihat Karena dia punya bezel yang lebih tipis dan juga resolusi yang lebih tinggi Jadi ukuran layarnya di 6.67 inch dengan panel AMOLED Resolusinya 2K 1440 x 3200 pixel Ini terlapisi Corning Gorilla Glass 5 Dan punya refresh rate 120Hz Layar yang aku akui cakep Tapi kalau untuk gaming sendiri Tetap ROG Phone ini lebih mantep ya Bezelnya emang gak tipis Ini tuh biar ada grip guys Pas buat gaming Ukurannya juga lebih besar 6.78 inch yang juga pakai panel AMOLED Untuk resolusinya Full HD Plus Dengan refresh rate yang super kenceng ya 165Hz Dan terlapisi Corning Gorilla Glass Victus Nah sebelum kita speed test Kita cek dulu ya untuk OSnya Jadi kalau untuk ROG Phone 6 ini Dia menggunakan ROG UI Dengan Androidnya Dia udah versi Android 13 ya Dia ini RAMnya 8GB Dengan internal storage 256GB Sedangkan kalau untuk Poco F5 Pro sendiri Ini dia menggunakan MIUI 14 Dengan versi Androidnya juga Android 13 Dan disini Untuk RAMnya ini lebih gede ya 12GB Plus ada tambahan 3GB Dengan internal storage-nya sama Jadi ini internal storage-nya di 256GB Oke disini aku udah install beberapa aplikasi Buat kita speed test keduanya ya Jadi pertama disini kita mau coba Untuk Nge-speed test kecepatan storage-nya ya Jadi disini untuk mode X-nya langsung nyala nih Di ASUS ROG Phone 6 Dan yuk langsung aja kita coba Nah udah selesai Jadi disini keliatan ya Mana yang beneran flagship Jadi disini ASUS ROG Phone 6 ini Lebih tinggi guys speednya Mulai dari write-nya dia 900an MB per second Sedangkan ini gak sampai 600 Kalau untuk read-nya sendiri ini 1,3 GB per second guys Sedangkan ini 900 MB per second ya Jadi kalau untuk kecepatan Internal storage-nya Atau ROM-nya Ini ROG Phone lebih unggul Nah disini kita coba tes dulu Untuk CPU slot link testnya ya Soalnya biasanya Poco itu Kayak performanya di limit guys Jadi bakal turun Kita mau coba tes ini selama 10 menit Nah ini testnya udah selesai guys Dan disini kita bisa lihat Untuk ROG Phone 6 ya Jadi untuk maksimal Performanya di 335 GB Minimalnya di 240 ya Ini lebih tinggi nih maksimalnya Dan untuk minimalnya Tapi dia lebih rendah ya Jadi dia ini 74% dari maksimal performanya Sedangkan kalau untuk si Poco Ini 89% dari maksimal performanya Ya ini cukup gak nyangka guys ya Jadi ternyata disini Poco untuk performanya lebih stabil Makanya disini kita lanjut Untuk stress test ya Ini 3DMark Ini kita stress test Kita coba lihat Gimana Kestabilan CPU dari kedua HP ini Ini untuk tesnya kurang lebih selama 20 menitan ya Langsung aja yuk Satu, dua, tiga Oke jadi disini udah muncul hasilnya guys Dan bisa dilihat Kalau untuk base loop skornya ini 10 ribu Dan si Poco 8 ribu Kalau untuk lowestnya dia 3700 dan ini 6200 ya Jadi untuk stabilitasnya ini 61% guys Dan kalau untuk Poco F5 Pro sendiri Ini 47% ya Jadi emang kalau untuk HP gaming kayak gini Kalau pengen lebih maksimal performanya harus dipasangin kipas pendingin guys ya Soalnya kalau enggak ya kayak gini Dia performanya tuh masih naik turun Oke lanjut disini Kalau untuk stabilitasnya disini Bagus ROG Phone 6 Gimana untuk kecepatannya ya Jadi disini sih harusnya secara spek sama Untuk spek Androidnya juga versi Android 13 Dan kita langsung coba run CPU benchmark aja Nah jadi hasilnya udah muncul guys Dan cukup kaget ya Ternyata untuk single skornya selisihnya jauh banget loh Hampir setengahnya Sedangkan kalau untuk multi skornya ini selisih 1000 ya Dan disini setelah aku lihat Ternyata clock speed dari ROG Phone 6 ini Dia tuh lebih tinggi ya Dibanding Poco F5 Pro Nah sekarang disini kita cobain untuk GPU nya Jadi ini sama-sama Adreno 730 Kita pakai OpenGL dan langsung kita cobain Dan hasilnya udah muncul guys Ternyata ROG Phone 6 juga jauh lebih unggul ya Untuk GPU benchmarknya OpenCL skornya dapat skor 5000 lebih Dan ini cuma 3600 Jadi walaupun chipsetnya sama Tapi kalau si ROG Phone 6 ini Dia ini punya performa yang lebih mantep ya Kalau untuk Antutu benchmark sendiri Ini kemarin aku tes kondisinya dingin Jadi pertama aku setup kedua hape ini Langsung aku tes Dia selisihnya gak begitu jauh ya Nah sekarang kita tes kondisinya Kayak gini ya Jadi ini barusan ngetes beberapa benchmark Sekarang kita tes lagi Gimana untuk hasilnya yuk 3, 2, 1 Nah jadi itu hasilnya disini udah muncul guys Dan ternyata si Poco F5 Pro punya hasil yang lebih tinggi ya 1.258.000 Sedangkan untuk ROG Phone 6 ini 1.029.000 guys ya Nah disini kalau untuk suhunya sendiri Ini mentoknya sama ya Sekitar 48 derajat celsius Cuma kalau untuk Poco ini naiknya di 7,4 derajat celsius Jadi dia lebih naik tajam Dan penurunan baterainya juga lebih tinggi guys Jadi ini 6% Dan kalau untuk ROG Phone 6 Pro Ini penurunan baterainya di 4% Ya ini di luar dugaan sih Ternyata Poco bisa dapet skor yang lebih tinggi Dibanding ROG Phone 6 ya Kalau baterainya sendiri 5000 mAh Dengan 67W charging Dan ini bisa wireless charging juga Sedangkan baterai di ROG Phone 6 ini lebih gede ya 6000 mAh Dan charging yang gak selisih jauh Di 65W So ya baterainya di ROG Phone 6 ini lebih unggul Nah lanjut kalau buat kamera Dimana emang kedua hape ini tuh gak fokus disini ya Jadi kita gak akan tes kameranya Aku coba bacain konfigurasinya aja Jadi di Poco F5 Pro ini menggunakan 64MP OIS Buat kamera utama 8MP ultrawide 2MP makro Dengan kamera depan 16MP Kalau untuk ROG Phone 6 secara konfigurasi ini lebih baik ya Kamera utamanya 50MP Ini menggunakan sensor Sony IMX 766 Dengan 13MP ultrawide Dan 5MP makro Kalau untuk kamera depannya 12MP Nah lanjut disini kita coba tes speed secara real time ya Untuk ngebuka beberapa aplikasi Jadi mulai dari aplikasi sosial media sampai gaming ya Untuk gamingnya sendiri kita tes mentoknya di PUBG Mobile aja Karena disini untuk RAMnya sendiri udah jelas unggul Poco Jadi kalau untuk multitaskingnya sih Harusnya Poco lebih bagus Tapi kita langsung coba aja Pertama kita buka untuk Instagram Ya lebih cepat Poco sedikit Tapi kalau untuk videonya sama ya Terus kalau untuk TikTok Ya lebih cepat si ROG Phone Untuk jaringannya sendiri ini menggunakan jaringan wifi yang sama Kalau untuk ngebuka YouTube Ya sedikit lebih cepat si Poco Kalau untuk ngebuka marketplace ini Shopee Sedikit lebih cepat si ROG Kalau untuk ngebuka Chrome Ini sama ya kecepatannya Ya kalau ini enteng lah guys ya Karena kedua hape ini ya chipsetnya udah terbilang mumpuni banget Sekarang kita coba masuk ke game Subway Server Jadi game Turbo nya aktif ya Keduanya Dan disini ternyata lebih cepat si Poco Oke dan terakhir disini kita coba Buka PUBG Mobile Ya jadi ternyata lebih cepat Poco ya Gokil sih Nah ini baru mulai nih Kalau untuk si Asus ROG nya Oke kita coba reload ya Jadi kita buka Instagram Keduanya masih ngebuka TikTok sama Youtube sama juga Terus Shopee juga masih ngebuka semua guys Jadi RAM 8GB di ROG Phone 6 ini Bisa lah nyimpen beberapa Kalau aplikasi kecil kayak gini ya Kalau untuk game sendiri Subway Server gimana Ya keduanya masih ngebuka Nah untuk kesimpulannya Dari beberapa hasil benchmark Memang ROG Phone 6 ini lebih unggul Dan cukup kagetnya Ternyata pas di tes Antutu Benchmark ya Setelah kita tes tadi Performa di ROG Phone 6 Udah mulai turun guys Makanya pas kita tes ngebuka aplikasi Juga kalah cepat ya Dengan Poco F5 Pro Dan ya di luar dugaan Dengan harga yang bisa dibilang setengahnya Performa Poco F5 Pro ini bisa dibilang mampu Menyaingi smartphone sekelas ROG Phone 6 Dengan catatan Tanpa menggunakan aksesoris tambahan ya Kalau misal ROG Phone 6 ini menggunakan coolernya Ya udah jelas Hasil akhirnya tentu bakal beda Nah jadi gimana guys Setelah nonton speed test ROG Phone 6 Versus Poco F5 Pro ini Apakah HP ini layak disebut Gaming Phone Killer Atau Flagship Killer Kasih komen di bawah ya Tapi satu catatan kecil aja guys Kita belum tau ya Apakah HP ini bakal masuk resmi Atau enggak ke Indonesia Oke jadi itu aja sih Video kali ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton Video ini sampai habis Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Yo